Jika ada ke-8, kekurangan ke-9, mohon untuk di mahasiswa Berlangsung di AgroKusuma Resort, Musyawara Daerah Musda 5 Muhammadiyah Aisyah Kota Batu telah sukses dikelar pada Sabtu 18 Februari 2023. Musda ke-5 tersebut telah membentuk pengurus daerah Muhammadiyah PDM dan pengurus daerah Aisyah BDA Kota Batu Masa Hidmat 2022-2027. PJ Wali Kota Batu Aris Akung Payway yakin pengurus daerah yang terpilih ini merupakan figur terbaik dan mengajak mereka untuk menjaga tahun politik serta mengutamakan kerukunan dalam konstelasi tahun politik. Menurut Aris Muhammadiyah Aisyah, merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran sangat besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Serta musyawara daerah ini menjadi regenerasi bagi organisasi untuk membesarkan organisasi serta meningkatkan perannya kepada masyarakat. Sementara Ketua PDM Kota Batu non-aktif, Abdul Manaf mengatakan bahwa Musda ke-5 Muhammadiyah dan Aisyah menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Diharapkan melalui Musda ini ada regenerasi pengurus-pengurus yang dapat membawa kemajuan organisasi ke arah lebih baik. Abdul Manaf sendiri kali ini tidak menjalankan lagi karena sudah lama berada di kepemimpinan Muhammadiyah dan memberikan kesempatan kepada yang lain. Manaf mengatakan melalui regenerasi ini diarahkan muncul program-program baru sehingga akan berdampak pada kemajuan di berbagai sektor, baik itu pendidikan, kesehatan, dan juga kemakmuran masyarakat. Diketahui total pemegang hak suara dalam Musda 5 kali ini? Sebanyak 85 suara dan pemilihan kali ini sudah menggunakan sistem e-voting. Dijelaskan Ketua Panitia Musda 5 Edong Syakbat bahwa ada 45 orang yang diusulkan maju menjadi calon pengurus Muhammadiyah. Namun setelah dilakukan verifikasi, hanya menisahkan 28 nama. Dan dari hasil Musda akhirnya, Ketua PD Muhammadiyah Kota Batu, periode 2022-2027 jatuh ke tangan Salis Rifai STMM. Kemudian untuk Ketua PD Asia, periode 2022-2027 ini dipegang Nurul Wahida.